Bentuk kepedulian kembali dilakukan oleh Ibtu Kamaluddin yang merupakan perwira dua balok di bundaknya menjadi seorang polisi yang ditugaskan sebagai kanit regiden Satlantas Polres Palopo Di suasana setelah lebaran Idul Adha, beliau kembali melakukan silaturahmi dan kepedulian terhadap sesama dengan cara mengunjungi salah satu panti asuhan di kota Palopo, Sulawesi Selatan Dalam kunjungan tersebut, Ibtu Kamaluddin mengandeng rekan-rekan mahasiswa dari HMI Komisariat Unanda dan LDH ML Cabang Palopo Kanit regiden Satlantas Polres Palopo, Ibtu Kamaluddin mengatakan bahwa itu dilakukan selain untuk bersilaturahmi dengan anak-anak panti asuhan sekaligus untuk berbagi rejeki Saya rasa ini kesempatan dan mumpung masih suasana lebaran maka itu saya sempatkan untuk menemui adik-adik kita di panti Ungkapnya Rabu 13 Juli 2022 Lanjut Ibtu Kamaluddin satu hal yang saya syukuri karena Allah masih kasih saya kesempatan dan rejeki untuk berbagi karena di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang dikasih rejeki melimpa tapi mungkin Allah tidak kasih kesempatan tambahnya Semoga apa yang bisa saya berikan ini pada adik-adik dapat bermanfaat dan setidaknya jadi berkah buat kita semua Amin Ibu Ibtu Kamaluddin Terakhir dari beliau untuk anak-anak agar santri-santri Semangat Ki menghafal Al-Quran karena kalau hafal Ki 30 Jus bisa Ki gratis masuk polisi lewat jalur prestasi dan itu sudah banyak contohnya dan terbukti jika hafal 30 Jus maka masuk polisi gratis Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan Reporter Surya TV, Ayong Darman mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!